Intro Tahun baru Islam 15 Muharram adalah peringatan penting bagi umat muslim untuk memperingati hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Tanggal 15 Muharram ini bagi masyarakat Jawa juga dikenal sebagai malam 15 suruh. Bulan Muharram memiliki sejumlah arti dan keutamaan sehingga umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Banyak peringatan yang dapat dilakukan untuk memperingati bulan Muharram seperti informasi berikut ini. Peringatan di bulan suruh menjadi tradisi sakral yang memiliki berbagai makna bagi masyarakat. Salah satu wilayah yang memperingati kedatangan bulan suruh ini adalah di wilayah Dusun Honggoroso, Kabupaten Magelang. Mereka yang tergabung dalam komunitas Kejawen Urib Sejati menggelar acara pergantian tahun baru Islam di tanggal 15 Muharram yang dipercaya memiliki makna tersendiri. Ini kebetulan tahun ini masuk ke dalam windu Sancoyok, pergantian windu dan pergantian tahun. Apalagi ini juga pergantian abad baru 21 tahun masuk ke abad 21. Dan ini kebetulan juga tahun 2021. Maka ini saya sewarga Urajati memperingati hari ini. Ini memang beda daripada yang sebelumnya. Karena ini seakan-akan waktu ini sebenarnya boleh dikatakan tumbuk, tumbuk itu bersatu. Maka semoga dengan adanya kita warga kepercayaan Palang Putih Nusantara Kejawen ini. Memperingati bulan suruh ini, semoga apa yang terjadi di Nusantara ini, semoga bila mana sesuatu yang tidak baik, semoga segera pergi dari bumi Nusantara. Semoga semua warga Nusantara, semua diberi kebahagiaan dan kemuliaan hidupnya. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Meglang. Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini sebagai salah satu unsur pembina bagi unsur-unsur atau para penganut penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Masa. Pada hari ini kita hadir di Dusun Ogo Soro ini, di komunitas Kejawen Nurib Sejati. Tegas kita adalah monitoring untuk pelaksanaan kegiatan upacara adat. Selain itu juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan fasilitasi. Jadi ada fasilitas bagi pelaksanaan upacara-upacara adat yang dilakukan di Kabupaten Meglang dan sekitarnya. Dalam sistem kepercayaan, penghayatan kepercayaan menjadi benteng kebudayaan Jawa yang ada di wilayah Kabupaten Meglang. Selain kebudayaan secara umum, mereka juga menjadi pelestari budaya spiritual dari ritual Jawa yang berkembang khususnya di Kabupaten Meglang.